Sederalun, Komisi Pemberantasan Korupsi, menyebutkan siap menghadapi kasasi yang akan diajukan oleh Gubernur Nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, dalam kasus korupsi yang membelitnya. Agus Raharjo mengatakan, kasasi adalah sebuah langkah hukum yang diperbolehkan secara aturan hukum bagi seorang terfonis. Kedatangan Agus Raharjo ke Banda Aceh dalam rangka menghadiri beberapa kegiatan pencegahan korupsi. Agus akan berada di Aceh sekitar dua hari untuk berbagai kegiatan, baik dengan pemerintah maupun LSM. Acara itu berlangsung di Gedung Sekolah Antikorupsi Aceh atau SAKA di Banda Aceh, Senin 26 Agustus 2019. Hal itu ditegaskan oleh Ketua KPK RI, Agus Raharjo, saat ditanyai awak media, selesai dirinya mengisi acara diskusi tentang peran pemuda dalam pencegahan korupsi di Aceh. Pak Agus, hingga saat ini Pak Irwani Yusuf kayaknya belum merasa bersalah dalam kasus rasuah Ortsus. Itu terbukti kalau beliau kemarin melakukan banding, bahkan ini akan melakukan kasasi. Ya kita ikuti aja proses hukumnya, karena di pengadilan kan ada alat bukti yang disampaikan, pengadilan sudah memutuskan. Kalau beliau belum puas ya hukum memang memberikan vaksinitas untuk itu, baik melakukan banding maupun melakukan kasasi. KPK akan menunggu itu. Kalau kasasi itu nanti terbukti misalnya memenangkan dia itu enggak apa-apa, kita persilahkan Pak untuk beliau menempuh jalur hukumnya. KPK mengaku tidak gentar jika harus menghadapi kasasi Irwani Yusuf, karena semua alat bukti tentang kasus Irwani sudah ada di pengadilan.